dan kalau orang yang bisa melihat gerobok itu maksudnya orang itu mempunyai kekuatan spiritual gerobok itu berisi benda-benda spiritual atau benda-benda pusaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali kali ini dibilang special edition ya lumayan special edition sih karena apa? karena kali ini saya melakukan perjalanan spiritual dimana tiba-tiba saya ingin ke Muriah tepatnya di Desa Rahtau dan saya ini jalan kaki dan beginilah saya mencintai alam ya dan saya berada di Muriah ini energi alamnya sangat positif sangat luar biasa dan kebetulan saya berada di disana itu ada punden segerobok namanya dan tempatnya lumayan jauh masih jauh maksudnya saya sedikit bercerita mengenai punden segerobok punden segerobok adalah sebuah punden yang konon katanya kalau ada orang yang memang mempunyai kekuatan spiritual tersendiri dia akan mampu melihat sebuah gerobok gerobok itu apa ya mas Aziz? gerobok itu ya semacam apa ya kalau orang kuno itu pasti mempunyai sebuah tempat yang terbuat dari kayu kotak begitu agak besar biasanya terbuat dari kayu jati jadi tempat untuk menyimpan gerabah gerabah itu berarti benda-benda yang digunakan untuk memasak ada wajan ada ombreng ada piring intinya untuk masak-masak ya untuk makan sejenis itulah intinya untuk menyimpan itu dan kalau orang yang bisa melihat gerobok itu maksudnya orang itu mempunyai kekuatan spiritual gerobok itu berisi benda-benda spiritual atau benda-benda pusaka dan kalau saya sendiri tidak tidak mempunyai kekuatan spiritual katakanlah ada orang yang menanyakan begitu Anda masih bisa kalau Anda bisa mengasah mata batin Anda dengan baik dan memang tidak mudah ya dalam arti harus mempunyai ilmu mata batin yang sudah puncak tinggi dan dia harus benar-benar melakukan ritual terdahulu tidak tidak melakukan molimo itu minum mengundi nasib cuci tidak makan barang-barang haram dan lain sebagainya yang dilarang oleh agama dan apakah nanti kalau sudah mendapatkan atau sudah maksudnya sudah melihat berbeda-beda spiritual berbeda-beda pusaka yang sudah digerobok itu kita bisa memanfaatkannya mas Haji jelas bisa tetapi yang menjadi masalah adalah semoga Pak yang menjadi masalah adalah ketika ketika sudah bisa menguasai ilmu mata batin pemimpin ilmu spiritual yang tinggi tetapi dia bisa melihat dan menggunakan berbeda spiritual itu tidak sesuai dengan kebaikan ya maksudnya dengan dengan mencuri dengan lain-lain dan dia sehingga mendapatkan berbeda spiritual itu dengan cara menggunakan tidak sesuai dalam keidah agama begitu loh itu tidak boleh dan saya sekarang berada di jembatan bambu ini di belakang saya ini sebenarnya ada sumber air tapi karena ini musim musim kemarau jadi sedikit-sedikit airnya harapan saya kalau Anda memang ingin eksplos spiritual mau ke tempat dan segerobok silahkan tetapi Anda perlu pahami bahwa jangan asal-asal menggunakan berbeda spiritual ketika Anda sudah mendapatkan kalau Anda mendapatkan berbeda spiritual dari segerobok itu dan Anda manfaatkan tidak baik dengan hal negatif justru akan hilang dan akan kembali ke gerobok itu akan kembali ke sini dan perlu dipahami lagi kalau teman-teman mau ke sini tidaknya harus maksudnya dimanapun sebenarnya kalau mau mengeksplor tempat yang jarang dijamah oleh orang banyak dan jarang disinggahi oleh orang sebaiknya izin dulu izinnya itu dengan cara bismillahirrahmanirrahim amit bah saya mau eksplor di sini dan lainnya seperti itu dan tidak sulit itu hanya dari segi ucapan saja intinya Anda ada permisi dulu supaya Anda tidak celakan di sini atau dimanapun tempat yang jarang dijamah oleh manusia oke mungkin cukup itu berkaitan dengan bunden segerobok dengan berbagai mitos di mana gerobok itu akan banyak bedah pusakanya semoga menambah wawasan Anda dalam dunia spiritual dan bisnis sampai jumpa di video saya berikutnya selamat menikmati